Selamat datang di channel Satu Ruang, semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rejeki, amin. Sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe, supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Di awal cerita, kita melihat laut di mana beberapa orang sedang menangkap ikan dengan perahu. Ketika mereka mengeluarkan jaring dari laut, sesuatu yang menakutkan keluar dari jaring itu dan menyerang mereka. Semua orang di sana dengan susah payah mengendalikan benda itu. Mereka menguncinya di dalam kotak. Tapi benda itu menggigit salah satu teman mereka. Kemudian salah satu dari mereka memanggil tentara untuk meminta bantuan. Maka tak lama kemudian helikopter tentara juga datang ke sana. Dia mengambil benda yang terluka itu dengan temannya. Yang telah dia kunci di dalam kotak. Seluruh tim sangat khawatir. Karena setelah kejadian itu, mereka tidak mendapat kabar tentang rekan mereka yang terluka. Apa yang akan terjadi padanya? Setelah itu di dalam cerita kita melihat seorang anak laki-laki bernama Ben. Dia dulu tinggal di tepi laut di sebuah rumah kecil yang terpisah dari orang tuanya. Orang tuanya sangat khawatir karena Ben. Karena dia tidak suka tinggal bersama mereka. Suatu hari ketika Ben melewati hutan, dia bertemu dengan seorang gadis di jalan. Dia pingsan saat melihatnya. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan dirinya di rumah Ben. Tapi gadis itu tampak sangat aneh baginya. Karena dia tidak memberitahunya apapun atau mengatakan apapun. Dia hanya menatap Ben. Seolah-olah dia telah melihat manusia untuk pertama kalinya. Saat Ben pergi ke rumahnya untuk memanggil dokter, gadis itu lari dari rumahnya dan tidur di tepi laut dengan perahu. Di pagi hari, gadis itu menangkap seekor tikus gemuk dan memakannya mentah-mentah. Dia telah membuat sarapannya. Setelah itu, dia pergi ke kota untuk berkeliaran. Dia melihat seorang anak yang sedang mendengarkan puisi Putri Duyung di TV. Gadis itu mendengar puisi itu dan menamai dirinya Rin. Dan pergi dan duduk di mobil pria. Sekarang pria yang memiliki tikus di mobilnya memanfaatkan itu dan membawanya ke hutan di mana dia akan berbuat salah padanya. Tapi Rin menggigitnya dan membunuhnya. Di sisi lain, Ben juga mencari Rin sepanjang hari. Ketika dia mencarinya, dia menemukannya di tepi laut. Ben sekarang membawanya pulang lagi dan mencoba berbicara dengannya. Dia memberitahu Ben namanya Rin. Dan juga menyanyikan lagu yang sangat indah. Lagu yang dinyanyikan Rin terkenal di kalangan masyarakat kota yang lagu ini dinyanyikan oleh Putri Duyung. Ben mencurigainya bahwa mungkin dia Putri Duyung. Itu sebabnya dia pergi memanggil dokter melihat dia menggigil. Dari belakang, Rin telah melompat ke laut. Begitu dia masuk ke dalam air, Rin berubah menjadi Putri Duyung yang menakutkan. Dan mulai berteriak. Saat Ben mendengar teriakannya, dia pun melompat ke air di belakangnya. Tapi dia menyerangnya. Ben keluar dari air dengan susah payah. Keesokan paginya, dia pergi ke seorang wanita bernama Ellen. Dia juga melihat Rin pergi ke hutan. Dia bercerita tentang Putri Duyung. Ellen mengatakan bahwa mereka cantik dalam penampilan. Tapi dia menganggap manusia sebagai musuhnya. Sekarang pergi dari rumahnya, dia membawa buku tentang Putri Duyung bersamanya. Agar dia bisa membacanya. Jadi di sini kita mengetahui bahwa di awal cerita, pria yang diserang oleh hal yang menakutkan dan tentara membawanya bersama mereka. Dia tidak lain adalah adik Rin. Dan untuk alasan ini, Rin juga keluar dari air untuk pertama kalinya menemukan adiknya di tanah. Itu sebabnya dia tidak tahu bagaimana berbicara dan dia juga tidak tahu apa-apa tentang manusia. Malam berikutnya, Ben pergi ke laut bersama timnya. Yang kita lihat di awal cerita. Mereka melihat Rin berenang di air di kamera mereka di kapal. Saat itulah mereka mulai mendengar ceritan. Tidak tahu apa-apa, Ben mengira Rin dalam masalah. Itu sebabnya dia melompat ke air untuk menyelamatkannya. Tapi begitu dia masuk ke air, dia menemukan alat yang disimpan untuk menyakiti Rin. Ben keluar dengan perangkat itu. Di adegan selanjutnya, kita melihat Rin yang keluar dari air lagi. Dia menakuti seorang wanita, memakai pakaiannya dan datang ke rumah Ellen. Siapa yang tahu tentang Putri Duyung? Dia mencoba memberitahu Ellen dalam bahasa isyarat bahwa dia telah berpisah dari saudara perempuannya. Itu sebabnya dia datang untuk menemukannya di tanah. Di sisi lain, kami melihat saudara perempuan Rin. Dia juga seorang pria air. Dia dipenjara oleh tentara. Mereka telah menguncinya di tangki air yang sangat besar dan melakukan percobaan padanya. Pada saat yang sama, mereka menahan pria itu bersama mereka. Di awal cerita, adik Rin menyerangnya. Setiap kali dia sadar kembali, mereka biasa menyuntiknya dan membuatnya tidak sadarkan diri. Tentara melakukan segalanya agar pria ini tidak keluar dan memberitahu siapapun tentang Putri Duyung ini. Di sisi lain, Rin mencium semua yang ada di rumah Ellen karena dia lapar. Itu sebabnya Ellen sekarang pergi ke pasar dan membawakan banyak makanan laut untuknya, yaitu hewan laut untuknya. Di rumah, Ben menunjukkan kepada temannya tanda yang sama yang berasal dari serangan Rin. Dia juga menunjukkan kepada temannya rekaman kamera. Dia juga yakin dengan melihat semuanya bahwa Rin benar-benar Putri Duyung. Setelah itu, Ben membawa alat yang dia temukan di laut ke rumah Ellen. Saat dia berteriak, ada teriakan di dalamnya yang sebenarnya adalah adik perempuan Rin. Tentara merekam suara-suara itu dan melemparkan perangkat itu ke laut. Saat Ben menjalankan alat itu, Rin kehabisan amarah dan mendobrak pintu lalu keluar. Dia menarik perangkat ini dari Ben. Dia mengerti bahwa saudara perempuannya ada di perangkat itu yang memanggilnya untuk meminta bantuan. Ben menjelaskan kepadanya bahwa ini hanyalah suara. Kami akan segera menemukan adikmu. Rin mulai mengerti apa yang dia katakan. Ben meninggalkan Rin di rumah Ellen dan pergi bersama temannya. Mereka berdua pulang dan mulai meneliti tentang Putri Duyung karena mereka berdua mulai menyukai Rin. Mereka ingin membantunya. Matanya mulai memengaruhi pikiran mereka. Itu berarti Putri Duyung memiliki begitu banyak kekuatan sehingga mereka dapat mengendalikan pikiran manusia manapun. Demikian pula, saudara perempuan Rin juga mendengar suaranya dari seorang tentara. Lagu yang sama yang dinyanyikan Rin untuk Ben. Itu sebabnya prajurit tentara itu duduk di luar tangnya sepanjang hari dan terus memandanginya. Kami diperlihatkan pria yang dipenjara oleh tentara bersama saudara perempuan Rin. Dia memiliki ponsel perawat di tangannya. Dia mengambil ponsel itu dan mengirim pesan kepada teman-temannya agar seseorang dapat membantunya. Ketika teman-temannya menerima pesannya, mereka mengetahui tentang nomor itu. Mereka juga menemukan bahwa nomor itu milik seorang perawat tentara. Dia ingin menyelamatkan temannya. Itu sebabnya mereka mengikuti perawat. Polisi juga mengetahui tentang pria di kota yang dibunuh oleh Rin di hutan. Diketahui bahwa pekerjaan ini dilakukan oleh seorang gadis berpenampilan aneh. Perempuan itu pun meminta polisi untuk mengoreksi laporan yang bajunya dicuri oleh Rin. Karena itulah polisi mendatangi wanita itu dan membuat sketsa Rin agar mudah menemukannya. Kami diperlihatkan Ben. Dia mengatakan bahwa dia akan memberitahu Anda segalanya tentang manusia yang akan memudahkan Anda untuk hidup di bumi. Saat Ben sedang berbicara dengan Rin, dia merasa Rin ingin mengatakan sesuatu padanya. Dia mendekatinya. Tapi Ben tidak menginginkan itu. Itu sebabnya dia menjauhkannya darinya. Ben pergi untuk mendengarkan telepon temannya. Saat itulah Rin pergi dari sini. Dia bertemu dengan seorang pria di tepi laut yang membawanya ke sebuah pesta. Dia banyak minum di sana. Ketika Ben dan temannya mengetahui tentang hilangnya Rin, mereka khawatir karena mereka tahu bahwa Rin dapat membahayakan siapapun. Itu sebabnya mereka cepat pergi untuk menemukannya. Mereka sampai di pesta tempat Rin berada. Sebelum mereka bisa membawanya bersama mereka, dia jatuh ke kolam renang dalam keadaan mabuk alkohol. Ben sangat ketakutan di sini karena dia tahu begitu dia masuk ke dalam air, Rin akan berubah menjadi putri duyung. Tapi hal seperti itu tidak terjadi. Mereka membawanya ke kamar mereka. Di sana dia memberitahu teman Ben bahwa dia hanya bisa berubah menjadi putri duyung di laut. Dia memeluk teman Ben setelah memberitahunya. Rin sekarang yakin bahwa dia benar-benar ingin membantunya. Di sisi lain kita diperlihatkan bahwa saudara perempuan Rin memecahkan tangki air dan membunuh para prajurit. Dia mencoba melarikan diri dari sana dengan seragam perawat. Saat itulah pria itu bangun yang ditangkap oleh tentara bersama saudara perempuan Rin. Dia mengeluarkan kunci mobil perawat dari baju adik Rin. Keduanya berhasil melarikan diri. Pria itu segera menelepon temannya karena kondisinya sangat buruk. Rin memberitahu Ellen bahwa hari itu kakakku datang untuk mengambil makanan. Hari dia ditangkap Rin juga dalam kondisi yang sangat buruk. Sulit baginya untuk bernapas karena dia tidak pergi ke laut selama berhari-hari. Ben memberitahunya bahwa dia harus pergi ke air tapi dia menolak. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan kembali tanpa membawa saudara perempuannya. Itu sebabnya Ben memasang liontin alat pelacak di lehernya sehingga dimanapun Rin berada, dia tahu tentang itu. Saat itulah Ben mendapat telepon dari temannya yang menyuruhnya datang ke hutan. Atas panggilannya, Ben datang ke hutan. Dan dia juga membawa Rin bersamanya saat dia akan pergi ke air di tepi laut. Jadi di sana dia bertemu saudara perempuannya. Keduanya sangat senang bertemu satu sama lain. Adik Rin membawanya ke air bersamanya. Namun setelah kepergian mereka Ben dan temannya sangat sedih karena mereka sudah sangat dekat dengan Rin. Sekarang Rin telah menemukan saudara perempuannya tetapi di sini giliran baru datang dalam cerita yang dinyanyikan oleh saudara perempuan Rin untuk tentara. Dia tergila-gila dengan lagu itu. Itu sebabnya dia ingin mendapatkan adik Rin sekarang. Kini kisah itu diperlihatkan kepada kita setelah sebulan di mana Ben dan temannya meneliti mengapa hewan mati ditemukan di tepi laut. Ben meninggalkan rumahnya. Saat itulah alat pelacak mulai berbicara. Kemudian mereka mengetahui bahwa Rin ingin kembali ke tanah. Ben segera pergi ke hutan bersama temannya. Namun di sana mereka hanya menemukan Leontin Rin yang jatuh yang telah dilepas kakaknya dari lehernya karena Rin ingin meminta bantuan dari Ben dan temannya. Ketika orang-orang tentara menangkap adik Rin dan bereksperimen padanya, itulah mengapa dia membenci manusia. Dia menganggap semua orang sebagai musuhnya. Sekarang Rin datang ke rumah Ben bersama adiknya. Di mana Ellen juga ada. Dia berkata kepada Ben, aku butuh bantuanmu. Semua putri duyung di laut mati kelaparan karena manusia mulai berburu binatang laut lebih dari sebelumnya. Setelah mengatakan ini, Rin dan adiknya bertengkar. Karena kakaknya tidak ingin Rin menceritakan hal ini kepada siapapun. Dia melukainya dan pergi dari sana. Teman Ben membersihkan luka Rin. Dia berjanji kepada mereka berdua bahwa dia pasti akan membantunya. Pada saat yang sama, Ben pergi ke pabrik ayahnya yang biasa menangkap ikan di tepi laut. Dengan bantuan laptop, dia mengetahui siapa yang sedang berburu hewan laut. Dia tahu bahwa prajurit tentara yang tergila-gila dengan lagu adik Rin. Dia membunuh semua hewan laut sehingga ketika tidak ada hewan yang tersisa untuk dimakan di laut, putri duyung akan datang mencari makanan di tanah dan dia akan menangkap mereka. Untuk tujuan ini, dia juga membuat tangki kaca yang sangat besar. Dia juga menempatkan perangkat di laut. Adik Rin, yang berkeliaran di malam hari beberapa orang datang mengganggunya. Tapi dia ketakutan dan pergi ke pantai laut dan bersembunyi. Dia tidak masuk ke dalam laut karena dia tidak ingin meninggalkan Rin sendirian. Di pagi hari, Ellen mendatangi adik Rin yang sedang memberi ikan untuk dimakan dan membawanya pulang. Dia mengatakan kepadanya bahwa Anda tidak khawatir. Kamu pasti akan pergi dengan kakakmu Rin dan aku seperti kamu. Apa maksud Ellen? Apakah dia juga putri duyung? Kita akan mengetahuinya nanti dalam cerita. Jadi sekarang adik Rin meninggalkan rumah Ellen dan datang ke pabrik ayah Ben di mana dia melihat banyak ikan mati. Dia juga melihat foto Ben di sana. Dia sekarang berpikir bahwa Ben ada di belakang semua orang. Dia berburu ikan di laut. Saat itu, prajurit itu juga datang ke sana yang tergila-gila dengan lagunya. Tapi begitu dia melihatnya, dia bersembunyi di sana dan kembali ke rumah Ellen. Saat Ellen melihatnya di rumahnya sekarang dia juga memanggil Rin ke sana. Rin berusaha membuat adiknya mengerti bahwa ada beberapa orang baik yang ingin membantu kami tapi adiknya tidak siap untuk mendengarkan apapun. Dia menganggap semua orang sebagai musuhnya. Di sisi lain, Ben pergi menemui pria yang sama yang dipenjara oleh tentara bersama saudara perempuan Rin. Dia memberitahu Ben bahwa ada seorang prajurit tentara yang mencari saudara perempuan Rin. Dia ingin mendapatkannya dengan biaya berapapun. Dia telah bertanya kepada saya tentang hal ini. Lagunya memiliki banyak efek pada dirinya. Setelah mendengar semua ini, Ben kembali ke rumahnya di mana temannya juga berada di sana. Dia sekarang memberitahunya segalanya bahwa prajurit itu berada di balik semua ini. Tapi ya, memang benar bersama dia lagu Rin juga banyak berpengaruh untukku. Sedemikian rupa sehingga sulit untuk hidup tanpanya. Artinya, baik Ben maupun prajurit itu tergila-gila pada Rin dan saudara perempuannya. Ben sekarang pergi ke pesta dengan temannya di mana dia bertemu dengan tentara yang sama. Dia memperkenalkan Ben kepada ibunya di sana yang tidak bisa berjalan. Dia berkata, Jangan khawatir bu, saya akan segera menyembuhkanmu karena saya telah menemukan obatmu. Prajurit itu berbicara tentang darah saudara perempuan Rin di sini yang telah dia tangkap dan coba padanya. Dia mengatakan bahwa jika darah putri duyung diterapkan pada manusia, maka mereka dapat disembuhkan dari penyakit apapun dengan segera. Ibu prajurit itu sangat senang mendengarnya. Itu sebabnya Ben memberitahu prajurit itu bahwa jika kamu berhenti berburu di laut maka aku bisa mengenalkanmu pada putri duyung itu. Setelah mendengar ini, prajurit itu berkata untuk menghentikan putri duyung di tanah malam ini karena tentara akan memburu putri duyung. Setelah mendengar ini, Ben sangat kesal. Dia memanggil Rin dan mencoba membuatnya mengerti bahwa dia tidak boleh pergi ke laut pada malam hari. Ada bahaya besar di sana. Tapi dia tidak mendengarkannya. Sebaliknya, dia datang bersama saudara perempuannya ke hutan dan mulai bernyanyi. Setelah mendengar suaranya, prajurit itu juga datang ke hutan di mana kedua saudari itu menyerangnya. Lalu Ben juga datang ke sana. Ketika tentara memanggil tentara untuk meminta bantuan, Rin dan saudara perempuannya meninggalkannya setelah mendengar nama tentara tersebut. Namun Rin kini kesal dengan Ben karena salah menolong orang yang ingin membunuh adiknya. Mengatakan ini, dia membawa saudara perempuannya dan pergi dari sana. Dalam perjalanan, adik Rin memberitahunya bahwa saya akan membunuh semua orang di kota ini karena orang-orang ini memburu makanan kami. Tapi Rin menolak melakukan ini pada saudara perempuannya. Ada pertengkaran lagi tentang ini. Kakak perempuan Rin marah padanya dan pergi ke air. Saat Rin yang sedih juga hendak masuk ke air, seorang polisi datang dan membawanya bersamanya. Pasalnya, pria yang dibunuh Rin di hutan keberadaannya diketahui polisi. Petugas polisi mengatakan bahwa saya tahu Anda tidak sendirian dalam pekerjaan ini. Katakan padaku siapa yang bersamamu. Di sini Rin memberitahukan nama Ben dan temannya. Mereka membantu saya. Sekarang ayah teman Ben menelpon putrinya dan menanyakan alasannya berbohong. Karena tadi dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Rin. Ketika polisi mengetahui segalanya, teman Ben memberitahu ayahnya tentang Rin bahwa dia adalah putri duyung. Tapi ayah teman Ben masih belum percaya. Jadi dia mengambil air dan menjatuhkannya ke tangannya di mana tangan Rin telah berubah menjadi putri duyung. Bahkan dia yakin bahwa dia adalah putri duyung. Jadi dia menjatuhkannya. Teman Ben membawanya pulang. Tapi dia mengkhawatirkan Ben. Karena malam ini Ben akan mengikuti kapal tentara bersama beberapa orang. Sehingga dia bisa menyelamatkan semua putri duyung. Karena tentara akan memburu putri duyung malam ini. Ketika kapal Ben dan teman-temannya mencapai kapal tentara, tidak ada seorang pun di sana. Mereka tidak mendapatkan apa-apa selain darah. Adik Rin telah membunuh semua orang. Dan telah membuang mayat mereka ke dalam air. Sehingga tidak ada yang bisa mendapatkan bukti. Kemudian di kapal pertama kapal Ben, saudara perempuan Rin dan saudara laki-lakinya menyerang mereka. Siapa semua putri duyung? Di sini adik Rin menyanyikan lagunya. Mendengar teman Ben yang melempar senjatanya dan pergi ke saudara perempuan Rin. Tetapi pada saat yang tepat Ben telah menyelamatkannya. Setelah menyerang semua orang, kakak dan adik Rin kembali ke laut. Tapi mereka telah membunuh salah satu teman Ben. Di sini rekan Ben lainnya mengatakan bahwa jika kita pergi dan memberitahu semua orang bahwa putri duyung telah membunuh rekan kita maka tidak ada yang akan mempercayai kita. Jadi mereka membuang mayat rekan mereka ke dalam air. Dan memutuskan untuk pergi dan memberitahu semua orang bahwa dia tenggelam dan mati. Ben kembali ke rumahnya. Di mana dia memanggil Rin dengan sangat buruk. Dia juga memanggilnya binatang. Mendengar hal tersebut Rin sangat sedih. Karena Ben sangat sedih karena kematian temannya. Dia berkata kepada Rin bahwa kami mencoba membantumu untuk waktu yang lama. Dan saudara perempuanmu berterima kasih kepada kami dan membunuh salah satu temanku. Ben membawa temannya dan pergi ke pemakaman temannya. Di mana semua orang sangat sedih karena kematiannya. Saat kembali, Rin berkata kepada Ben bahwa kita bukan binatang. Kami juga menyesali kematian putri duyung. Dan mengubur mereka di bawah laut. Teman Ben juga menjelaskan kepadanya bahwa tentara tidak memperlakukan adik Rin dengan baik. Itu sebabnya dia menganggap semua manusia sebagai musuhnya. Dan tidak ada kesalahan Rin dalam hal ini. Setelah mengetahui semuanya, Ben meminta maaf kepada Rin. Di malam hari, Rin juga menyanyikan lagunya. Yang dia sangat senang mendengarnya. Selanjutnya, kita diperlihatkan bahwa saudara perempuan Rin datang ke tanah bersama saudara perempuan dan laki-lakinya. Sehingga dia bisa membunuh semua manusia. Dan bawa Rin bersamanya. Dia menakuti beberapa orang dan memakai pakaian mereka. Dan langsung datang ke rumah Ellen. Ketika mereka bertanya tentang Rin, dia tidak mengatakan apa-apa. Dalam hal ini, saudara laki-laki Rin mencoba membunuh Ellen. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia ada di rumah Ben. Sekarang mereka semua telah datang ke rumah Ben. Kakak perempuan Rin menyuruhnya ikut dengannya. Tapi di sana, kakak dan adik Rin menyerang keduanya. Adik Rin telah membawa mereka untuk membantunya. Tapi keduanya datang ke sini untuk membunuh mereka. Ben menuangkan air kedua saudara laki-laki dan perempuannya yang lain. Karena itu mereka berubah menjadi putri duyung. Memanfaatkan ini, Ben menyelamatkan Rin dan saudara perempuannya dan membawa mereka ke hutan. Di sini Ben bertanya padanya mengapa saudara laki-laki dan perempuanmu ingin membunuhmu? Di mana dia menceritakan sebuah kisah kepadanya. Dia mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu putri duyung datang ke tanah dan menikah dengan seorang pria. Ketika anaknya lahir, dia tidak normal. Dia setengah manusia dan setengah putri duyung. Ketika semua putri duyung mengetahui hal ini, mereka membunuh anak itu. Dan membawa putri duyung kembali ke laut. Kemudian lelaki itu berburu di laut untuk menemukan istrinya, yaitu putri duyung. Karena itu semua putri duyung mati. Dan sekarang saudara-saudaraku berpikir bahwa karena aku, semua manusia berburu binatang laut. Itu sebabnya mereka datang ke sini untuk membunuhku. Di sisi lain, kami melihat bahwa polisi juga mengetahui bahwa dua putri duyung telah menyerang kota. Itu sebabnya dia ingin menangkap mereka. Ketika putri teman Ben mengetahui hal ini, dia juga membawa senjatanya. Karena dia ingin membalas dendam ayahnya dari putri duyung itu. Rin dan saudara perempuannya juga datang ke kota. Di mana persaingan Rin dengan adiknya yang lain. Dia sering mengalahkannya. Aturan putri duyung adalah siapapun yang menang dalam pertarungan, pemenangnya. Sisanya harus mendengarkan semua orang. Rin menang. Dan dia memberitahu saudara laki-laki dan perempuannya untuk pergi dari sini. Bahwa dia harus kembali. Dan ketika dia hendak pergi, anak laki-laki teman Ben hendak menembaknya. Tapi Ben menghentikannya. Begitu dia mendorongnya, dia pergi dan menembak saudara perempuan Rin yang lain. Yang masih ingin menyelamatkan Rin. Dan merupakan musuh manusia. Lihat, saudara perempuan dan laki-laki Rin yang lain melarikan diri. Karena dia akan memberitahu semua orang bahwa Rin dan saudara perempuannya sudah mati. Agar tidak ada putri duyung yang datang untuk membawa Rin kembali ke darat. Dia mengalami kesulitan bernapas karena peluru. Melihat kondisi adik Rin yang seperti itu, prajurit tentara juga sangat khawatir. Karena dia menginginkannya hidup dengan cara apapun. Ben memberitahu prajurit itu bahwa jika Anda ingin menyelamatkan, dan saudara perempuan Rin, berikan kembali darahnya. Apa yang telah kamu keluarkan, prajurit itu bisa melakukan apa saja untuk adik perempuan Rin. Itu sebabnya dia menaruh darahnya. Begitu darah masuk ke tubuh adik Rin, dia baik-baik saja sebelumnya. Tapi setelah beberapa saat, kondisinya memburuk. Dia berhenti bernapas. Kakak Rin telah meninggal. Rin tidak bisa membuang adiknya ke laut, juga tidak bisa menguburnya dengan manusia. Itu sebabnya Alan membawanya ke hutan bersamanya. Di mana beberapa orang dimakamkan. Di sana, Alan memberitahunya bahwa cerita apapun yang Rin ceritakan kepada Ben, bahwa anak putri duyung itu terbunuh, itu semua bohong. Nyatanya, putri-putri duyung itu masih hidup. Dan saya juga dari keluarganya. Artinya, Alan juga seorang putri duyung. Dia berkata, Ben, kamu juga dari keluarga yang sama. Ketika Ben mendengar ini, dia menjadi gila. Dia pergi dan bertanya kepada ayahnya mengapa dia tidak memberitahunya apapun selama bertahun-tahun. Alan itu juga dari keluarganya. Di sana, setelah kematian saudara perempuan Rin, prajurit itu benar-benar gila. Dia pergi ke pantai laut dan memberikan nyawanya. Ketika teman Alan dan Ben mendengar tentang kematian prajurit itu, mereka sekarang mengkhawatirkan Ben. Karena dia juga tergila-gila dengan lagu Rin. Di sana, saat Ben sedang naik perahu, dia mendengar suara Rin. Tanpa pikir panjang, dia melompat ke laut. Saat itulah Rin datang ke sana dan menyelamatkannya. Teman Ben yakin bahwa Ben akan segera menjadi gila. Sesuatu terjadi karena dia mulai mencintainya. Teman Ben juga meninggalkannya dalam hal ini. Ketika Rin mengetahui semua ini, dia tidak ingin menghancurkan hidup Ben dan temannya demi dirinya sendiri. Dia tahu bahwa teman Ben sangat mencintai Ben. Dan dia juga banyak membantu Rin. Itu sebabnya dia memutuskan bahwa dia akan meninggalkan Ben. Setelah bertemu Ben, dia meninggalkannya sendirian dan sedih. Dengan menunjukkan kesedihan Rin ini, film ini berakhir. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe channel ini. Semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rejeki. Amin. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton, silahkan menonton, silahkan menonton, silahkan menonton, silahkan menonton. Terima kasih sudah menonton, silahkan menonton, silahkan menonton.